Sahabat Nabi itu kelebihannya tidak habisi. Ketika perang, Sa'ad bin Abi Waqqos, tukang buat panah, ikut perang. Bilal bin Robah, tukang azan, ikut perang. Abu Bakar Siddiq, tukang jualan kain, ikut perang. Abu Zara Al-Gifari, kepala desa di Gifar, ikut perang. Petani-petani, Anas bin Alik, pembantu Rasul, ikut perang. Sa'ad bin Mu'az, petani, Horma, ikut perang. Yang jualan air, ikut perang. Semua ikut perang. Selesai perang. Tidak ada minta jabatan. Semua kembali. Yang jadi Mu'az, kembali jadi Mu'az. Yang tukang jual panah, kembali bikin panah lagi. Yang jual kain, kembali jual kain lagi. Tidak ada orang itu. Sekarang sudah menang perang, minta bagian saya. Tidak ada itu. Ambisi tidak ada. Tidak ada. Itu yang menyebabkan mereka itu sukses. Nabi melantik panglima perang. Anak-anak umur 17 tahun. Cucu angkat Nabi. Zahid bin Hadithah diangkat. Panglima perang. Di situ ada Umar bin Khotob, Ali bin Nabi Tolik. Anak buahnya semua. Ada Khalid bin Walid lagi yang paling hebat. Anak buahnya. Siapa generalnya? Usama bin Zahid. Umur berapa? 17 tahun. Tidak ada yang protes. Tidak ada yang protes. Tidak ada Nabi sih. Begitu Nabi wafat, sahabat-sahabat usul kepada Khalifah Abu Bakar. Tukarlah panglima perangnya yang senior. Enak yang senior-senior jadi anak buah, panglimanya anak-anak umur 17 tahun. Ditukar aja. Apa kata sederhana Abu Bakar? Katanya, demi Allah apa yang ditetapkan Nabi Zahid tidak akan tukar. Panglimanya tetap Usama bin Zahid. Tidak ada yang ngambek. Tidak ada yang ngambek. Ah, Abu Bakar ini. Berpihak sama anak-anak. Tidak ada. Semua ikut aja perang. Dan perang tidak jadi. Allah gentarkan hatimu. Lihat, yuk. Pasukan yang keluar perang begini banyak. Berarti yang tinggal di beninah. Lebih banyak lagi nih. Musuh tidak berani. Dan yang dikirim anak-anak lagi. Yang senior-senior kalau jadi panglima kayak Khalid. Apa tidak lebih ngeri lagi nih? Allah tanamkan rasa gentar. Kenapa? Sebab sahabat itu tidak ada ambisi. Membela agama memang betul-betul karena Allah. Musuh gentar. Hari ini kita membela-bela kita pun. Minta jabatan. Minta ini. Minta itu. Tidak ada ibu-ibawa orang Islam. Tirsun itu. Ambisi itu membunuh kewibawaan. Membunuh kejujuran. Menghalalkan yang haram. Dan berani mengharamkan yang halal. Karena ambisi. Kita ini semua Khalifah. Semua kita orang beriman Khalifah. Bayangkan itu. Tidak ada yang bedanya kita. Semua kita Khalifah. Mau anak-anak. Mau yang besar. Mau yang tua. Mau yang alim. Mau yang bodoh. Mau laki-laki. Mau perempuan. Kita semua Khalifah. Dilantik di Quran. Surah Al-An'am. Ayat terakhir yang saya baca tadi. Dia adalah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman. Menjadi Khalifah. Khalifah Allah di atas bumi. Kita ini semua Khalifah. Terus. Ngapain ambisi? Tidak ada itu. Kita semua Khalifah. Sama. Kewajiban sama. Bila agama mati. Sama-sama dapat syahid. Bedanya. Derjatnya aja yang beda. Kalau Khalifah. Kita semua Khalifah. Tapi derjat. Allah bikin beda. Sebagian kamu derjatnya tinggi. Sebagian kamu derjatnya renah. Itu untuk menguji kamu. Akan apa yang didatangkan Allah. Kayak Usama bin Zahid jadi Panglima. Tidak merasa hebat. Khalifah bin Walid. Panglima hebat. Sampai orang tak asuk. Diberhentikan sama umat. Kota pecat. Berhenti. Jadi tukang angkat beban. Prajurit biasa paling belakang sana. Gantinya Mubaydah. Baca surat. Udah dia baca. Dia jadi general. Khalif tukar. Ditahan surat. Sampai selesai perang. Udah selesai perang. Baru surat dikasih. Oh yaudah. Nah ambil. Kamu jadi general. Khalif bin Walid di belakang. Tukang angkat beban. Kata anak buahnya. Gak adil ini Umar bin Khattab. Kita perang aja. Kita lawan. Eh. Saya ini perang karena Allah. Bukan karena Umar. Walaupun saya dia jadi tukang angkat beban. Saya perang juga. Kalau mati syahidnya sama juga. Begitu kepahaman sahabat tentang agama ini. Ketika. Umar bin Khattab mau wafat. Dia bilang sama Khalif. Sebetulnya aku dulu memecat kamu. Memberhentikan kamu. Bukan karena saya gak yakin kamu hebat. Saya takut umat Islam ini jadi tak asup sama kamu. Merasa kalau ikut kamu pasti menang perang. Ilang kehebatan Allah di hati mereka. Saya yakin kamu hebat. Tapi mesti diberhenti. Tengok. Tidak ada ambisi. Tidak ada ambisi. Terima kasih.